PEMBICARA 1 Waktu Neniku pun terlas, tapi aku gak senang pun Enten keperluan kagam baksun, terus ini baksunnya bojo mula Jadi, Bu Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Ini pasti anak-anaknya Mukanya mirip ibu Yang paling tua namanya siapa, Bu? Sani Ini makanya? Sekar Kenapa harus memilih nama yang depan hurufnya S? Sebuah kebetulan Sani, artinya apa? Nama saya sama suami saya Dijadikan satu Dijadikan satu, Sani Sekar? Bunga Bunga Membanyai arti yang sangat indah Saya ingin bicara dengan Sani Kamu anak yang tertua ya Kamu umur berapa nak? Tujuh belas tahun Sayang sama ibu Saya kesana saja biar lebih enak ngobrolnya Ayah Ayah pasti orang yang baik Walaupun saya belum pernah bertemu dengan dia Tapi menurut kamu sebagai anak yang paling tua Ayah Orangnya seperti apa? Dia suka keras Tapi demi kebaikan Walaupun orangnya keras Itu semua Demi kebaikan Apa harapan kamu untuk ayah anak? Supaya cepat sembuh Ya Supaya dibagak lagi Kamu nanti cita-citanya mau jadi apa? Menyikian orang tua Bahagian orang tua, mulia sekali Walaupun pekerjaan kamu Pendapatan yang kecil Kalau tujuannya buat bahagian orang tua Tuhan akan kasih yang lebih besar lagi Kamu harus isi kegiatan kamu dengan hal yang positif Ingat di kepala kamu Ayah dan ibu Ya Kamu sayang sama ibu kan? Tunjukkan kalau kamu sayang sama ibu Sani boleh kembali lagi kita pakai? Angel tampak lucu sekali ya Memakai celemek Ada apa nih Angel kamu memakai celemek? Ini tanda bahwa ibunya Masih mau jadi jurakan baso Luar biasa Mau jadi jurakan baso? Iya Lihat bu Semuanya bertepuk tangan Pantes saja ya Gerobak ini Udah sangat jelas terlihat Ini gerobak untuk jualan bakso Iya Berapa Angel biaya untuk beli gerobak ini? 2,6 juta 2,6 juta? Iya Dia seolah murah ya bu Kalau di Jakarta ini sekitar berapa Angel? 3 juta lebih 3 juta lebih Tapi ibu bisa mendapatkan harga 2,6 juta Pasti bahan-bahan bakunya juga Bisa bermanfaat Iya Yang terpenting jika ibu sudah menjadi pengusaha bakso Harus konsisten ya Harus fokus dan ingat anak dan suami lah Yang mau buat ibu tetap bersemangat Iya Sekarang kita bahas lagi barang-barang apa saja yang ibu sudah beli Ada berasnya tidak karung Telur satu peti Ada panci Lalu ada blender Ini seragam Baso Seragam Seragam sekolah Ini apa? Itu es dawet dari Solo Kuat kru Ini es dawet? Iya Untuk kru-kru yang udah capek Lair larian balas panasan Ini kasolo ya Iya kasolo Namanya es dawet apa bu? Telaseh Telaseh Iya dapet ayu Ada dapet ayu tapi ini pak ada telasehnya Ada telasehnya Bener buat kru ya Iya buat kru Kru nya ada di sebelah sana Ibu silahkan dibagikan Oh iya Apa yang membuat ibu kok teringat bahwa kru ini semuanya kehausan? Kasian lari-lari Iya Ikut lari-lari Ibu lari tanpa membawa beban Tapi mereka membawa alat yang dinamakan kamera itu beratnya sekitar 3 kg bu Iya Jadi mereka semua berjuang hanya untuk kemajuan ibu nih Iya Setelah kita pulang ke Jakarta Kita mau dapet kabar bahwa ibu harus jadi orang sukses Iya Semua rejeki yang ibu terima hari ini Tidak ada potongan pajak sama sekali Jadi ibu tidak perlu khawatir kalau nanti ada seseorang yang meminta pajak Ibu tidak perlu tanggapi ya Karena itu semuanya borong Ini belum dapet kulkas loh Belum dapet kulkas Iya lah Tapi tempatnya jauh Pasar waktunya belum nyampe Buang sisa berapa? Ini 1.700.000 berapa? 1.700.000 berapa? 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 Ini apa? Ini kalung Kalung? Silahkan dibuka Kalung sama Kencim Ibu beli ini untuk apa? Simpenan Buat jaga-jaga? Iya Jaga-jaga Untuk suami ibu Anda beli apa? Anu Apa? Batik? Baju batik Ini ya baju batiknya yang? Ini? Ini buat suami? Iya Ini batika solo juga? Iya Untuk anak-anak seragam sekolah Untuk anak seragam sekolah Sudah dibeli? Iya Saya juga cukup lega perasaannya Ibu tadi bicara sama saya dari awal sampai barusan saja Ibu selalu sedih Mungkin ibu bingung jalan keluar Apa yang mesti saya ambil? Tapi dengan adanya program uang kaget Bagi-bagi kebahagiaan Atau bagi-bagi bahagia Itulah moto kita Untuk memberikan kebahagiaan kepada target yang kita ketemu setiap harinya Iya Apa harapannya untuk program uang kaget ibu? Semoga sukses Sukses selalu Sudah? Iya Itu juga harapan untuk kita semua Iya Ini yang kurang barang apa bu yang ibu belum beli? Kulkas Buat banu nyimpen daging Jadi selama ini kalau misalnya ibu menyimpan makanan itu pakai apa di rumah? Cuma diangetin Diangetin Jadi dibiarkan saja Iya Lalu sudah saat ini dimakan Diangetin Iya Itu emang rasanya masih enak ibu? Gak enak Gak enak Cuma ibu tetap sabar Mau gimana pun Sekarang saya belum punya apa-apa Tapi suatu hari nanti Derajat saya akan dinaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Iya Ibu percaya? Percaya Kalau gitu uangnya saya kembalikan ibu untuk beli kulkas Alhamdulillah Ibu akhirnya mempunyai lemari es Iya Ibu harus tahu konsekuensinya listrik akan tambah mahal Tapi usaha ibu akan semakin meningkat Jadi ibu tidak perlu khawatir tapi harus waspada juga Iya Saya pamit ibu Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Terima kasih ya Untuk pemirsa GTV dimampun ada berada Kita bisa belajar dari kehidupan ibu Yeni Beliau merupakan sosok yang mengerti bahwa kehidupan ini tidak selamanya berada di bawah Selama kita masih berbakti kepada suami Jalan akan dituntun ke arah yang jauh lebih baik Dari persuai ini kita bisa tarik kesimpulan Banyak wanita berlomba-lomba tampil cantik di depan banyak orang Tapi ada yang lebih cantik tampil di depan suami dan di mata Allah itu sangat jauh lebih baik Saya Mr. Manny Saya akan berjalan kemana arah matangin mengarahkan saya Dan saya berharap arah matangin tersebut bisa mengarahkan saya Untuk bisa menebar kebaikan dan berbagi bahagia pada keluarga yang membutuhkan Siapa tahu itu ke tempat anda Sampai jumpa lagi di uang kaget berikutnya Saya pamit ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat menikmati